selamat menikmati menu, namanya Cinemessines Anda klik menu tersebut, kemudian Anda punya banyak sekali kamera-kamera yang siap pakai, namun untuk project ini saya akan mendemokan yang free look camera create free look camera di hirarki Anda lihat sebuah kamera Cinemessines free look muncul dan dia akan diletakkan otomatis di random position kemudian kalau Anda lihat di dalam hasil outputnya, di simulatornya outputnya, Anda akan lihat bahwa Cinemessines otomatis men-take over main camera yang Anda punya nah, yang menarik dari Cinemessines adalah di bagian inspector follow dan look at follow di sini artinya kita bisa mengatur Cinemessines agar mengikuti suatu objek look at artinya agar kamera memandang, melihat ke suatu objek yang kita inginkan oke cara pakainya bagaimana? langsung saja Anda drag and drop warrior ke follow follow dan Anda drag and drop warrior juga ke look at nah, seperti ini oke kalian akan lihat di sini saya akan berbesar supaya terlihat oke, Anda akan lihat di sini ada lingkaran mungkin sangat tipis sekali ya, tidak sampai tidak kelihatan di sini ada tiga lingkaran sebenarnya ada bottom medium dan top ya ini istilahnya adalah rig ya rig atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah tempat untuk meletakkan kamera ya kamera rig nah, top medium dan bottom bottom ya nah gunanya untuk meletakkan posisi kamera lintasan kamera ketika mengorbit karakter jadi ini kamera free look di mana kita dapat mengorbit karakter dengan mendrek kanan-kiri ya menggeser menggunakan mouse sehingga kameranya akan bergerak mengorbit karakter ya dan radius orbitnya radius orbitnya diatur lewat kamera rig ini nah kita akan lihat pengaplikasiannya jadi kalau Anda lihat misalkan posisi y-axisnya adalah di tengah maka modelnya seperti ini jadi kalau kita geser Anda bisa lihat kameranya mengorbit mengorbit di medium rig ya seperti ini tapi kalau kita set y-axisnya jadi 0 maka kameranya akan mengorbit di bottom rig ya seperti yang Anda lihat di sini dia akan diletakkan di bottom rig tapi kalau value-nya kita set 1 maka dia di top rig oke nah kita set kembalikan ke 0,5 dan Anda lihat kameranya sekarang di medium rig permasalahannya adalah ini terlalu dekat ya terlalu dekat dengan karakter kita bisa atur menggunakan menu orbit bagian orbit di inspektor di sini orbit kemudian Anda lihat ada top rig medium dan middle dan bottom di sini ada radius ini gunanya untuk memperbesar radius orbitnya saya kasih contoh radius yang medium yang middle saya besarin nah kameranya agak menjauh ya jadi menjauh karena orbitnya diperbesar yang Anda bisa lihat orbitnya semakin diperbesar oke jadi saya set 8 untuk yang top rig dan bottom rig ini juga kelihatannya terlalu dekat tadi jadi kita set aja 8 8 8 begitu ya atau Anda bisa lakukan settingan lain jika Anda inginkan jadi mari kita testing lagi jika y-axisnya adalah sorry y-axis yang ini adalah top nah lumayan ya agak jauh ke sana jadi kalau saya putar dia seperti ini kemudian kalau bottom modelnya seperti ini satu lagi yang perlu kita lihat adalah kameranya masih look at ke arah yang salah memang betul dia sudah look at ke karakter namun yang dijadikan referensi atau acuan adalah kakinya karena posisinya pivotnya ada di sini nah kita bisa akali teman-teman agar look atnya benar caranya paling gampang caranya mengakali adalah kita klik warrior-nya kita expand klik klik kanan di warrior-nya untuk menciptakan objek baru game objek baru kita beri nama look at reference atau look at point gitu saja look at point yang ini objek kosongan hanya tidak kelihatan di layar tapi kita bisa ubah posisinya anda drag ke atas sehingga berada di atas kepalanya si warrior seperti ini si objek kosongan ini adalah bagian dari warrior artinya dia akan mengikut kemana warrior-nya bergerak oke kembali lagi ke kamera sinimesin lalu anda mendrag and drop look at point ini ke look at dari kamera sinimesin mungkin terlalu tinggi ya teman-teman jadi kita geser dikit ke bawah nah seperti ini oke jadi ini hasil penampakannya si kamera sinimesin mentarget di atas kepala dari karakter kita yang terima kasih